Selamat pagi Tribuner dan juga Pemirsa Surya Arema. Hari ini saya berada di Stadion Kancuran yaitu melihat petugas melakukan pembersihan rumput dan juga tribun jelang pertandingan Arema FC melawan PSI X Semarang. Ya kali ini ada beberapa petugas yang melakukan pembersihan rumput. Nampak dilakukan oleh petugas sejak Senin kemarin melakukan pembersihan di Areal Stadion sebagai persiapan menyambut pertandingan penonton untuk pertama kali yang diselenggarakan oleh Arema FC, PANPEL Arema FC, yaitu pertandingan antara Arema FC melabirapi PSI X Semarang pada minggu mendatang. Mas, ini pembersihannya apa saja, Mas? Pertama, kita pembersihan Tribun VIP dimulai hari Senin sampai hari Kamis. Untuk tribunnya ekonomi bawahnya satu hari besok dilambut kelasnya. Ini mulai kapan pembersihan, Mas? Mulai hari Senin, Mas. Ada berapa petugas, Pak, yang disiapkan untuk menekadapi uji coba ini sebagai persiapan pembersihan? Kurang lebih 30 personil ini, Mas. Sejak Senin kemarin, Mas? Ya. Sebenarnya kesulitan apa saja, Mas? Kan ini 2 tahun tidak digunakan. Apa saja, Mas? Sebenarnya tidak ada kesulitan. Ini kan setiap 1 minggu sekali ada pembersihan toilet, sama tribun-tribun. Berhubung ini kan kita masuknya ya, WFA, WFO. Jadi ini agak, apa ya? Ya, keselan lah. Gitu loh. Baik, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Hamzul Arifin. Selaku? Selaku operasional lapangan. Nampak sekali tribun yang sudah mulai banyak rumput sekali. Namun petugas juga melakukan pembersihan secara berkala. Tidak hanya saat pertandingan ini saja, namun kali ini lebih kepada percepatan saja untuk menyambut penonton atau supporter yang akan datang di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang minggu mendatang. Nampak sekali tribun stadion sudah lama tidak digunakan karena masa pandemi COVID-19. Sekitar dua tahun lebih, hingga nantinya minggu besok akan dilakukan uji coba pertandingan antara Arema FC melawan PSC Semarang yang akan menghadirkan penonton dan supporter yang akan datang di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang. Demikian yang dapat kami informasikan, saya, Purwanto Surya Arema, melaporkan. Terima kasih telah menonton!